Oke guys, balik lagi di channel Garnseko Motovlog Oke, untuk konten kali ini kita akan review helm yang harganya lagi turun menjadi Rp 360.000 saja Helm ALV Genesis ya Apa aja fiturnya bang? Ini udah sering tak review, tapi yang motif saya ibukin emang cepet abis ya Stepnya emang lagi abis, yang ada itu warna solid ya Ventilasinya dia aktif guys ya Di bagian depan, atasnya ada ventilasinya Terus visornya ini bawaannya itu silver guys Tapi karena ini udah tak custom, pakai iridium paling nambah 100 ya guys ya Recepnya dia seperti ini tuh Ya recepnya tinggal ditarik aja, kalau ganti visor gampang Terus nose guardnya nih ya Nose guardnya ini bisa dicopot guys Ya, saya disekati ini bisa dicopot Jadi ini kalau kalian mau nge-vlog Tuh, males pakai nose guard bisa dicopot ya guys ya Ini udah tak pasangin Breaker atau mounting buat nge-vlog Buat pakai HP, ini ada capitnya Ini Rp 40.000 harganya guys, udah satu set gini ya Udah sama mountingnya, bracketnya Semua ini udah satu set, ini cuma Rp 40.000 Jadi ini bisa buat pakai HP Bisa buat pakai S&C juga nih Ini bisa dicopot nih Jadi ini dicopot, yang depan ini dimasukin action cam Breakernya S&C, buat masukin Kuat bang, kuat lah Ini setiap hari tak buat nge-vlog Hasilnya juga bagus, jadi Nggak goyang, stabil Helm ini empuk ya Ini enak, saya sering buat touring serat jauh Ini masih nyaman, nggak pegel Karena apa guys, saya spoilernya ini buat ngembangin beban dari depan Jadi imbang gitu, kalau helmnya imbang pasti pipi Otomatis beratnya tuh nggak kerasa Walaupun helmnya tuh lumayan berat Sebenernya kalau udah dipasangin HP di sini ya Tuh, busanya ini empuk ya Tuh Ini dia ada pola-pola Apa namanya Pola-pola karbon, sadar merah Sini ya Kemudiannya dia menggunakan Double Daring Ini kuat, ini udah satu tahunan ini tak pakai Tuh, double daringnya Busanya empuk Dia nggak gerak, karena emang Apa, di bagian fatlessnya tuh aktif ya Buat kacamata bisa nggak bang? Bisa Ini dia ada buat support kacamata Di sini ada labelnya ini nggak ketutup Ada glass Ada ini, tuh Wearable glass Ini pengguna kacamata masuk Jadi kalian nggak usah bingung kalau beli helm ini Ini kenapa selalu tak promosiin harganya turun menjadi Rp360.000 saja Di sini ini ada isen kayak karbon-karbon ya Ini busanya bisa dicopot Corona padnya bisa dicopot ya Jadi kalau mau copot Masang intercom harus dicopot semua dulu Pasang intercomnya Baru dipasang lagi Hasilnya udah rapi dia Ini intercomnya aku pakai Jirelex G-Max Ini harganya Rp600.000 Bisa buat Universal Firing Bisa Musik sharing Bisa Party 6 call ya Jadi bisa nyambung ke Sesama Jirelex itu 6 party Kalau ke beda intercom mungkin bisa tiga ya Dia bracketnya ada capit Ada bracket tempel Di pada pembeliannya Dia pengencasnya menggunakan TAPC Jadi dia connectnya sama casnya itu sama Satu lubang yang beda Dia IPX67 Jadi ini kalau direndam air Hujan Selesai bingung Pasti aman Terus dia ada lampu RGB Ini ada warna biru Merah Bijo Baterainya ini 2000 mAh Jadi awet Gak gampang ngedrop Sekalian touring Seharian masih kuat Buat musikan Dia juga suara enak Dia ada noise reduction Jadi kena angin Gak bakal berisik ya Rp600.000 saja ini Tapi ini emang stoknya cepat habis juga Oke Jika teman-teman ingin membeli Langsung di cek di keranjang kuning Jangan lupa kalian puluh akun Ganesh Eko Motoclog Jika konten ini bermanfaat Buat teman-teman ya Sebenarnya ini ada Mas buatnya sini ya Lupa Visor lock Tapi karena tak pasangin Apa Bracketnya ini Jadi visor locknya Gak fungsi Sebenarnya ini bisa cetek gitu ya Oke apalagi Kalian mau direviewin Helm apalagi Kalian boleh komen Di bawah video ini Karena ini helmnya Sudah SMI ya Helm itu Melindungi kepala Kalau urusan nyawa Allah yang punya Oke See you again Goodway selamat menikmati